Intro Sahabat berani beda, pernahkah Anda melihat banyak kemasan yang tidak terpakai? Siapa sangka ternyata kemasan tersebut bisa dimanfaatkan menjadi sebuah barang yang bernilai profit yang besar. Seperti yang dilakukan oleh pemuda asal Jakarta ini, ia berhasil mengubah limbah kemasan menjadi sesuatu yang bernilai profit yang besar. Mau tahu seperti apa? Saksikan terus saja di Berani Beda. Assalamualaikum! Assalamualaikum! Hei, gue maaf ganggu. Mas Yidi ya? Halo, aku Pina nih dari Liputanam.com Kak Yidi, aku punya sampah nih. Terus aku mau diajarin gimana sih caranya bikin tas, daur ulang, barang-barang sederhana dari sampah. Bisa ya? Bisa, bisa. Adalah Edi Fajar Prasetyo. Pria berusia 21 tahun ini menggagas ide inovatif untuk memanfaatkan limbah plastik menjadi barang bernilai jual tinggi yang ia bernama Ebibek. Ebibek itu berdiri dari 2013. 2013 waktu itu awalnya saya menginisiasi waktu itu sendiri dan akhirnya melibatkan banyak orang, teman-teman, untuk bisa terlibat dalam satu buah tim dan kita bergerak sampai hari ini. Modal awal waktu itu ada sih, mungkin hanya sekedar 1 juta rupiah waktu itu. Lebih ke arah untuk transport dan mediasi ke berbagai macam tempat. Karena kalau sampahnya sendiri kan gratis ya. Paling modal yang lebih besar lebih ke arah ide, kreatifitas, relasi itu yang lebih besar. Mahasiswa jurusan agribusiness ini merasa banyak dampak negatif dari sampah yang terbuang. Selain dapat mengakibatkan banjir, limbah plastik yang tertimbun di tanah juga akan memberi efek negatif pada lingkungan. Sampah masalah yang paling dekat dan dari tingkat urgensinya saya lihat ini problematika yang dari dulu sampai sekarang kayaknya belum pernah ada solusi yang bisa buat sampah itu semuanya hilang. Dalam artian, saya pernah baca juga dalam salah satu riset dari teman-teman di Greeneration waktu itu. Jadi ternyata dalam satu hari itu, warga Jakarta contohnya case-nya waktu itu bisa membangun dua candi borobudur setiap satu hari dari sampah. Nah ini kayak jadi masalah yang sama-sama kita perlu renungi bersama dan harus ada solusinya dibalik masalah tersebut. Akhirnya, oke bismillah kita ambil sampah. Karena orang banyak punya orientasi negatif tentang sampah, berhubungan sampah itu pasti identik dengan kotor, bau dan lain-lain. Tapi dengan semangat yang kita milikin, kita punya frame yang beda. Karena sampah, kita punya arti yang berbeda itu selalu akan mudah apabila ada harapan. Edy dan para relawan Ebibek juga turut menggandeng para warga domestik untuk mengikuti kerajinan tersebut. Bak memberi ladang rezeki, hal ini disambut baik oleh para awak setempat. Yang pasti sih bangga ya, karena kita bisa membantu program pemerintah untuk penghijauan gitu kan ya, mengurangi sampah gitu. Edy juga menjalin kerjasama dengan para komunitas yang memiliki ketertarikan yang sama. Sejumlah penghargaan dari berbagai bidang turut mengapresiasi kreativitas Ebibek. Kita pernah ikut ekspo di Pakistan, di Korea juga ada satu forum di sana. Dan kemarin waktu tamu dari teman-teman University of Belgium, dari teman-teman mahasiswa Antwerp dari Belgia. Mereka belajar ke sini tentang waste management dan memakai limbah plastik dan mereka banyak beli dan mereka bawa pulang lagi ke Belgia. Well, sahabat berani beda, lantaran terinspirasi oleh sebuah market di negara kincir angin, Edy bersama para relawan Ebibek bercita-cita membangun sentra produk Upcycle. Dengan produk yang berkualitas dan harga tercangkau dibandingkan produk sejenis yang diolah dari bahan konvensional dan tidak ramah lingkungan. So, sahabat berani beda, sudah beranikah kamu berbeda? Di sini aja ya berarti ya? Oke, wow, udah beres nih, udah jadi ya? Nah, sahabat berani beda, ini dia nih hasil karya saya, dompet cantik dari limbah kemasan. Cantik bukan? Dan pastinya bisa langsung Anda pakai. Demikian berani beda episode kali ini. Taksikan terus berani beda hanya di Liputan 6. Saya Fina Mulya, Anda undur diri. Dadah!